Let's say I'll let you call me baby Let's say I'll let you hold my hand Let's say I'll let you stay So you don't know what you're doing And the walls are closing in Just remember where we're going Welcome back to M.G. Dalena Kali ini gue masih ada di kota Ambon Dan tempatnya gue lagi ada di Pantai Halasi Sekitar 1-1,5 jam dari kota Ambon Dan ini sayangnya lagi pasang banget Sebenernya tuh ini bagus karena gue memiliki air yang sangat gernih Coba kasih lihat dong kok Walaupun dia pasang, ombaknya gede Tapi bisa kelihatan sampai ke bawah terumbu-terumbunya Semuanya Tapi sayangnya lagi pasang ya Waktunya kurang pas di sini Coba bagus kok ada banyak spot foto yang instagramable Nah tentunya kalau di kota Ambon Gue tetep bakal ngajak kalian di kulineran Tapi sebelumnya gue bakal ajak kalian jalan-jalan dulu di kota Ambon Karena alam disini luar biasa indahnya Timur Indonesia tuh bener-bener indah Abis dari pantai ini gak jauh Kita bakal naik ke Bukit Disitu juga ada spot fotonya bagus dari atas Dapet gunung, dapet pantai juga Mari kita lihat Ini dia tadi bukit yang gue bilang Tadi dari pantai Halasi itu gak sampai 10 menit lah Nyampe ikutin jalan aja Yang ke atas Cuma satu jalan kok Cuma satu jalur Itu kalian udah disampai ke Bukit Yang bisa ngeliat view dari atas Tuh kalian bisa lihat tuh gradasi koralnya Dan ini suasananya menenangkan banget Karena pemukimannya masih jarang Masih kebaikan hutan Dan di sebelah situ tuh katanya Daerah lubang buaya Karena sering ditemukan lubang buaya disitu Cuma mudah-mudahan buayanya gak kesini ya Ya guys, ngecewa banget Jadi tuh tadi gue rencananya abis dari bukit tadi Kan agak jauh ya dari kota Ambon Pas gue turun pas banget itu kan sore-sore Itu waktunya buka Warung Sarimi Mama U Yang terkenal banget di Ambon Padahal tuh cuma jual sarimi Tapi katanya sengantri gitu Cuma tadi pas gue kesana Itu tuh lokasi deket Desa Batu Merah Itu pas banget lagi ada acara Sekitar pemukiman itu Dan mereka tuh tidak jualan Khusus hari ini aja Padahal kemarin jualan Besok juga jualan Tapi besok saya sudah pulang Jadi mau tidak mau Saya mencari makanan alternatif Yang tetep Magda tentunya Akhirnya ada yang rekomendasiin gue Untuk cobain Sandy Seafood Ini lokasinya ada di Jendral Sudirman Ambon Di seberang Hotel Santika Terus kalian di pinggir jalan bisa menemukan Kedai sederhana seperti ini Kalau dilihat dari luar sini Seperti kedai ayam goreng Pencil ayam kayak di Jakarta gitu ya Cuma disini mereka menggunakan tambahan lauk Khas Ambon Yaitu pasti seafood Menggunakan cumi dan udang Dan Disini sambelnya tuh Katanya gak ada tandingan ya Kalian penasaran gimana Mereka bisa ngabisin sehari Sampai 9 kg cabe Dan mereka tuh udah duka dari 2011 Dan ramai dari dulu Kalian penasaran yuk 5 mini Let's say I want you to want me Maybe someday you feel the way I do Oh, I'm not in love, I'm not in love Oh, I'm not in love Baiklah, semua menu-nya yang gue pasun sudah tersedia di depan gue Ini ada, ini ada cumi goreng guys Lalu bebek dan ayam goreng Jadi disini lof-nya gak cuma seafood Ada bebek, ayam, tempe, tahu juga Dan ini ada udang, udang goreng Dan tadi udang sama cumi-nya itu sudah dibalur pakai tepung Jadi luarnya crispy Baiklah, gue mau makan ayam-nya dulu Ini ayam-nya gede banget Pakai ayam negeri, jadi dagingnya itu tebel Dan ini tadi gue sempet ngobrol juga sama Sebenarnya orang Bekasi sih, cuma dinas di kota Angun sudah setahun Ini tuh memang kalau orang datang ke sini Nyarinya adalah sambal bawang ini Tadi gue ngeliat proses masaknya Ini tuh menggunakan cabai rawit Semuanya pakai cabai rawit, gak pakai cabai merah Udah bener pakai cabai rawit Terus bawang merah yang sudah digoreng terlebih dahulu Pakai garam Plus yang bikin spesial adalah bawang putih yang sudah digoreng Jadi dia rasanya agak terbosong-bosongan, ada pahit-pahitnya gitu maru sih Kita cobek Makan Dan ini rasa yang dominan adalah bawang merahnya sih Karena tadi memang gue pakai bawang merah sudah digoreng sampai terkaramelisasinya tuh banyak banget Bener-bener, kayak dua per tiga dari sambal tadi Adonan sambal yang belum diulek itu tuh bawang goreng guys Supaya tambah segar di pers sama jeruk limau Jadi walaupun pakai cabai rawitnya tadi utuh gitu ya, gak pakai cabai merah Warnanya tuh tetap lebih gelap Biasanya kalau misalkan sambalnya pakai cabai rawit itu kan warnanya terang ya Dia tuh jadi gelap gara-gara dicampur bawang merah yang sudah digoreng tadi Ada kalau goreng, keluarnya agak-agak gosong Wah, sambalnya mantep sih Dan gue pribadi memang mencinta bawang Jadi gue cocok banget sama sambal ini Makan guys Dia bagi kalian yang ke Ambon gitu kan Ambonnya kan terkenal sama sambal colo-colo Sambal apa, serehnya Kalau kalian bosen bisa mampir ke sini buat nyobain sambal bawangnya Next, gue mau cocok, ini udang Sudah digoreng dengan tepung Wow Ini kan sebelum kesini gue juga makan ya Di salah satu rumah makan pas Maluku Mernyata karena pulau yang dikeliling oleh laut Profesi utama juga nelayan Jadi pasti tuh seafoodnya seger-seger Besar-besar Dan ini walaupun di rumah makan pinggir jalan aja Udangnya tuh gede banget Jadi ini udangnya Dan rasanya tuh fresh, udangnya sudah lembek Masih ada bite-nya, masih ada jaringnya, masih ada gigitannya Hmm Bosong gitu kan goreng Lalu saat digigit, digunyah Itu air colo-let keluar sama minyak-minyaknya Next, ini ada cumi goreng yang sudah digoreng juga dengan tepung Baluran tepung Tipu ini cumi segar, bukan cumi asun Wow Lagi-lagi ukuran seafoodnya besar-besar Hmm Potongan cumi itu tebel Jadi tidak dominan tepungnya Tepungnya tuh cuma melapisi sedikit aja Oh, ya Oh, he was not a mighty city boy Oh, he was not a mighty city boy Oh, he was not a mighty city boy He was not a mighty city boy Sedang Wah Eh Udah, sambalnya udah habis Dua porsi, gue jadiin satu Udah, satu porsi aja tuh banyak, kira-habis Padahal memang Ini, naiknya beres Eh, naiknya beres Naiknya lama, pelan-pelan Mereka gak bisa ngomong Bulangan satu lagi Hmm Habis Ah, sudah kenyang banget Dan disini overall makanannya enak Kalau misalnya gue ke kota Ambon, gue akan balik lagi kesini Karena gue selama di kota Ambon tuh makanannya kurang lebih ikan dan ikan dan ikan Kalau kata Ibu Susi tuh biar pinter makan ikan Dihari, cuma lama-lama saya cape juga makan ikan Segala jenis ikan udah saya makan di Ambon Akhirnya, kalau misalnya kalian pengen alternatif lain selain ikan dan sambal colo-colo atau urap atau apa peda Kalian bisa makan disini Walaupun tetap ada seafoodnya, cuma masih ada ayam, bebek dan tentunya sambal bawangnya, kalian harus coba banget Oke, jadi sampai jumpa aja vlog gue kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe my channel Dan jangan lupa juga cek Instagram gue, mgdalenaf untuk rekomendasi gue dari lainnya Jadi, see you on the next vlog Bye!